Assalamualaikum Mas Dilur Dilur semua ya Jumpa lagi dengan Mas Mug Channel Oke Mas Dilur Jumpa di kesempatan Kali ini Kita akan membahas Tentang Yaitu jenis tanah Yang namanya Meander Mas Dilur ya Oke simak saja Mas Dilur ya Yang gambar Garis-garis ini Yang melunker-melunker ini Ini katakanlah sebuah sungai Mas Dilur ya Ini sebuah sungai Dan yang putih-putih Katakanlah sebuah pulau Yang akan digerus Yang akan dibelah oleh sungai Oke Kemudian sungainya ini Mengangsur-mengangsur Bergerak ke arah kanan Mas Dilur ya Kemudian sungainya Pindah disini Mas Dilur Oke lambat laun Lambat laun Sungai terus berangsur Berangsur-bergangsur Terus menggeser ke arah kanan Oke Kemudian sungainya pindah Sudah sampai kesini ya Dengan beribu-ribu tahun Terus Menggeser Ini bayangkanlah sungai besar Mas Dilur ya Sungai besar Kalau di Kalimantan Sungai Mahagam Kalau di Palembang Sungai Opo ya di Palembang Oke Diteruskan Mas Dilur ya Kemudian sungainya Langsung mengangsur lagi Kemudian sungainya Sungainya sudah Beribu-ribu tahun Kemudian pindah Kesebelah kanan Mas Dilur ya Sungainya sudah Ditinggir Mas Dilur ya Ini sebuah pulau yang putih ini Kemudian mungkin berjuta-juta tahun Beribu-ribu tahun Kemudian Yang dulunya dari sini Sungainya Beralih menjadi kesini Katakanlah Ya Dan ini sudah menjadi hutan Rimba Belantara Mas Dilur ya Oke Jadi sudah menjadi hutan Rimba Belantara Kemudian yang nampak Yang cekung-cekung Seperti ini Katakanlah Ini peninggalan Daripada Danau-dano ya Peninggalan Daripada Seperti ini Mas Dilur Gambar seperti ini Oke Yang cekung-cekung ini Cekung-cekung Seperti ini Ini adalah daerah yang rendah Mas Dilur Daerah yang rendah Kalau hujan Dia masih mengenang air Kemudian pembentuknya Daerah yang rendah Ya bagaimana Ketika sungai ini Menggerus Mengalir Yang ini Yang ini Menggerus ke sini Sementara yang ini Menggerus ke sini Terus lambat Laun Lambat Laun Ya Maka Sungai ini pun Putus Jadi menjadi Satu Gini mengalir Dan ini Mendapat Irigasi Mendapat Lumpur-lumpur Yang mengendap Di sini Kemudian Sungainya Lurus Terus ke sini Kemudian Begitu seterusnya Terjadi lagi Di sini Terjadi lagi Terjadi lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Banyak terjadi Sehingga Meninggalkan Nih Seperti Tanah-tanah Yang rendah Yang Kalau Misalkan Banjir Menggenang Airnya Sementara yang ini Tempat yang tinggi Mas Dilur Tempat yang sama Sekali Tidak pernah Dilewati Sungai Oke Mas Dilur Lihat terus Acwana Dengan Gambar Seperti itu Bagaimana Mbah Oke Kita Pembicaraan Kita selalu Dalam Lingkup Pengeboran Mas Dilur Tentu Pengeboran Erat Kaitannya Dengan Mata Air Mas Dilur Oke Oke Mas Dilur Dilanjut Lagi Mas Dilur Pembicaraan Kita Karena Kita Ini Sedang Membahas Tentang Perjalanan Sungai Dan Tanah Yang Ditinggalkan Oleh Sungai Lika Likunya Sungai Dinamakan Meander Dan Bagaimana Jenis Meander Itu Mata Airnya Ada Berapa Jenis Mata Air Yang Ditimbulkan Oleh Tanah Meander Mari Kita Belajar Sama-sama Mas Dilur Ya Baik Yang Berbicara Dan Yang Mendengarkan Semuanya Belajar Mas Dilur Ya Ilmu Yang Sejati Ada Di Atas Sana Allah Yang Paling Sempurna Oke Mas Dilur Daerah Meander Adalah Daerah Yang Pernah Dilewati Sungai Yang Sungai Besar Kalau Sungai Sungai Yang Kecil Seperti Parit Dimana Mana Ada Yang Ini Yang Bisa Mempengarui Sebuah Pulau Ini Bisa Rata Bisa Datar Ada Yang Tinggi Ada Yang Rendah Maka Adalah Pelopor Ataupun Fungsi Daripada Sungai Inilah Penggeraknya Pembentuknya Adalah Sungai Ini Oke Mas Dilur Dijamin Pasti Dan Pasti Ketika Pernah Dilewati Oleh Sungai Ini Maka Pasti Dan Pasti Daerah Rata Oke Mas Dilur Ada Pun Yang Lekung Lekung Seperti Ini Adalah Peninggalan Daripada Dano Dano Yang Pernah Mati Sungai Mati Ini Disebut Kalau Di Sumatera Ini Dano Dano Oke Sebetulnya Kalimati Oke Mata Air Mata Air Yang Dimiliki Daerah Miander Ini Ada Tiga Macam Pertama Mata Air Bebas Air Yang Tidak Mempunyai Tekanan Kedua Mata Air Negatif Yaitu Mata Air Yang Mempunyai Tekanan Akan Tetapi Tidak Sampai Ke Permukaan Kalau Orang Jawa Bilang Tidak Sampai Muncerat Yang Ketika Mata Air Positif Yang Sangat Jauh Di Dalam Sana Mas Dilur Dikarenakan Gravitasi Mata Air Positif Yaitu Mata Air Yang Ketika Terlubangi Ataupun Terbuka Tutupnya Dia Akan Menyemburkan Hingga Sampai Puluhan Meter Mata Air Positif Mata Air Negatif Dia Bisa Menyembur Akan Tetapi Tidak Sampai Ke Permukaan Dia Hanya Berhenti Ke Paling Tidak 4 3 Atau 2 Meter Dari Permukaan Atas Maksudnya Begini Ketika Kita Mengebur Dan Dapat Membuka Mata Air Dapat Membuka Mata Air Negatif Ketika Kita Mendapatkan Mata Airnya Di 20 Maka Dia Akan Naik Mata Air Ini Sampai Ke 15 Ke 16 Sampai Ke 17 Meter Dari Permukaan Atas Nah Telur Hampir Muncrat Ke Atas Telur Itu Namanya Mata Air Negatif Mata Air Bebas Mata Air Bebas Yaitu Mata Air Yang Tidak Mempunyai Tekanan Dia Akan Surut Ketika Kemarau Dan Akan Melimpah Ketika Musim Hujan Ini Yang Dimiliki Daerah Meander Ini Dan Kemudian Kualitas Airnya Bermacam Macam Juga Mas Dilur Ada Yang Cernih Ada Yang Keruh Ada Yang Berkarat Oke Dijelaskan Juga Mas Dilur Oke Kita Lupakan Mas Dilur Tentang Perjalanan Lika Liku Sungai Yang Membelah Sebuah Pulau Dan Menjadikan Pulau Menjadi Daerah Meander Kita Lupakannya Sistemnya Karena Sungai Ini Bisa Geser Ke Kanan Geser Ke Kiri Geser Ke Kanan Selama Dunia Ini Masih ada Dan Perjalannya Ini Butuh Waktu Ribuan Ataupun Jutaan Tahun Yang Akan Kita Bahas Lagi Adalah Tentang Kualitas Air Bagaimana Penyebab Apa Bagaimana Apa Penyebabnya Dan Bagaimana Jenisnya Oke Ini Gambar Ini Ini Kita Tutup Dulu Ya Sungainya Apakah Yang Depan Sudah Ada Kemudian Kita Akan Gambar Sebuah Daerah Daerah Melibatkan Sungai Juga Mahdulur Masud saya Maksudnya Begini Mahdulur Ini Lama Kelamaan Geser Kesini Geser Kesini ini akan putus karena air pilih yang lurus ya maka dengan lambat laun yang ini mas dilur dengan lambat laun ini akan ketutup mas dilur dengan waktu ya oke maka sungai ini pun meninggalkan jauh kesini ini tinggal disini oke sungai meninggalkan jauh kesini ini pun sudah putus mas dilur ya dengan lambat laun menggeser serat nah maka ini putus ini putus 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 kemudian menyerong kesini oke maka ini pun daerah pun ketinggal oleh sungai mas dilur ya nah yang saya maksud daerah yang ini dengan daerah yang bekas sungai ini mata airnya tidak sama mas dilur tidak sama yang ini dijamin pasti bersih airnya akan tetapi bekasnya sungai ini ketika sungai ini baru meninggalkan pulau itu maka dia akan keruh keadaan kondisi airnya masih dalam keadaan keruh jadi daerah yang dekat dengan sungai besar yang masih dalam jangka kilo satu kilo setengah kilo ini kalau daerahnya sungai itu walaupun kemarau dia keruh maka berkesempatan jika mengebor di daerah-daerah sini dia akan mendapatkan mata air yang keruh beda dengan yang disini beda dengan yang ditinggal beda yang seperti ini oke mas dilur ya demikian kenapa alasan air itu tidak sama kadang sehamparan tidak sama karena yang ini begini yang di daerah ini yang tidak dilewati sungai ini ini namanya kan tertinggal ini yang bikin jepit-jepit batu-batu geragal itu yang batu-batu koral itu disini karena apa tanahnya belum padat betul mas dilur ya oke jumpa kali ini saya kira saya cukupkan sekian saja ya tentang daerah miander mas dilur ya tentang kualitas mata airnya oke mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan ada yang jelas ya dari penjelasan saya ini kurang lebih saya mohon maaf ya dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati